Yang terhormat Ibu Dr. Rahima Hamdan, yang saya hormati para pengurus ALTI yang hadir pada hari ini, Panitia dan anggota ALTI, serta seluruh peserta yang mengikuti seminar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara seminar ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertama-tama, izinkan permohonan maaf dari Ketua ALTI Pusat, karena pada hari ini beliau ada agenda yang juga tidak bisa ditinggalkan, dan ini baru dua hari lalu ada imponya. Jadi, permohonan maaf dari beliau, terutama kepada Bapak Ibu Dr. Rahima Hamdan. Mewakili Bapak Ketua, kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan dan seminar ini kerjasama UPM, ALTI dan... Universitas Pemulang. Jadi, kerjasama Universitas Putra Malaysia, Universitas Pemulang dan ALTI Pusat. Kami merasa sangat berbahagia karena ini adalah salah satu memang target kita untuk di ALTI setiap bulan itu. Diharapkan akan ada seminar yang dilakukan, baik dari ALTI Pusat maupun ALTI Cabang. Sekedar informasi bahwa insya Allah sebentar lagi kita juga akan mengadakan seminar nasional yang rencananya akan dilaksanakan kerjasama ya jurusan bahasa dan seni Universitas Tadulako bekerjasama dengan UMI dan ALTI Cabang Kota Palu. Kemudian dalam waktu dekat juga, yaitu pada bulan Oktober, insya Allah juga ALTI akan mengadakan International Seminar yang bertemakan Applied Linguistic in Digital Description, Decolonization, Reconstruction and Transformation. Untuk itu kami harapkan kepada peserta baik dari ALTI maupun dari peserta yang belum bergabung di ALTI untuk bisa meramaikan seminar nasional maupun seminar internasial kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Harapan kami bahwa setiap bulan kami harapkan akan ada seminar-seminar yang dilakukan oleh ALTI Cabang. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak partisipasi Bapak Ibu untuk hadir di seminar ini yang tentunya akan banyak memberikan ilmu bagi kita semua. Terkhusus kepada Ibu Dr. Rahimah Hamdan, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami di Indonesia. Semoga insya Allah semua mendapat berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum menutup sambutan ini, saya mencoba memberikan pantun, satu pantun, yaitu burung elam si burung buas, jina-jina si burung merpati. Kalau kawan-kawan mau puas, kita daftarkan menjadi anggota ALTI. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Kami mengaturkan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Ibu Dr. Rusdia sebagai bendahara ALTI telah menutup sambutan beliau dengan ajakan untuk membayar juga, untuk menjadi anggota. Dan beliau merepresentasi Presiden ALTI yang pada hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan acara pembukaan hari ini dengan doa sekalian menutup acara pembukaan pada hari ini yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Dr. Deddy Suheri. disilahkan Pak Dr. Deddy Suheri. Terima kasih Pak Dr. Suleyman Buti tersebut waktu yang diberikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati wabil khusus Dr. Rahimah Hamdad sebagai pembicara pada workshop pagi hari ini. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, para pengurus ALTI Pusat dan para peserta workshop yang kami banggakan, yang kami memuliakan. Mari kita berdoa sejenak untuk memohon rada Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran dari awal sampai akhir nantinya. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memimpin doa dengan cara Islam dan bagi Bapak-Ibu hadirin-hadirat yang beragama dan berbeda secara menyusahkan dengan keyakinannya masing-masing. Marilah kita buka dengan beristighfar. Astagfirullahal-Azim. 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 Ya Allah, Ya Tuhan kami segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang engkau limpahkan kepada kami hari ini, Ya Allah. Atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di waktu virtual ini, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk melaksanakan acara workshop alti aslinis keterapan Indonesia untuk berdiskusi murah fikir, Ya Allah, untuk memberikan sumbangsi kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Oleh karenanya, Ya Allah, lancarkanlah acara kami ini dan berkahilah, limpahkanlah keberkahan kepada kami ini, Ya Allah, dengan kebaikan dan kemurahan rezekimu, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, yang maha pengasih dan tidak pilih kasih, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini, Ya Rahman, Ya Rahim, dan memahami matanya-mati hari ini. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Ajil, Ghafar, hanya kepadamulah, Ya Allah, kami bersujud dan hanya kepadamulah, kami meminta patolong, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma gertirlana dunubana wa dunubawalina warhamhum wa akimu wa rabbayana saggara. Jadikanlah hati kami, Ya Allah, serindu untuk ridhamu dengan pemberianmu serta mudahkanlah usan dunia kami yang ikhlami. Rabbana Allahumma la sahla illa ma ja'udhu wa talha hasilna idha syi'ta sahla sahil umuruna, Ya Allah, wa sahil umur walina warhamhum wa kamarabbayana saggara. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang beri itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan mampuan untuk menjalankannya. Allahumma arir haqqa wa haqqa wa rizukna atiba'a wa nilbata wa rizukna atiba'a Rabbana zolamna anfusana wa illa mutakirna wa tarhamda lalakuna kusirin Rabbana atina fi dunia hasana wa fi al-akhirta hasana tawwakina aadhaban nar walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga dengan doa ini kita akan bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan faedah-faedah dari workshop pada hari ini. Insyaallah. Amin. Amin. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dengan dibacakannya doa oleh Dr. Dedy acara pada hari ini, acara pembukaan pada hari ini seluruh rangkaiannya kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya untuk acara selanjutnya kami menyerahkan kepada moderator Bapak Sukma Setian Masyukyo MPD beliau adalah dosen di Universitas Pamulang Tangerang Selatan Indonesia beliau sekarang sementara menajukan dan studi untuk lanjut ketiga dan bidang teknologi informasi dan selanjutnya kemudian mungkin insyaallah nanti akan disampaikan oleh video untuk acara presentasi dan diskusi kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Setian selaku moderator disilahkan Pak Setian terima kasih dari saya master of ceremony hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh menolong aktifkan menolong aktifkan mikrofonnya terlebih dahulu agar tidak berdengung begitu baik baik selamat menolong aktifkan serta para pengurus arti yang kami hormati serta yang kami muliakan para peserta lokak karya pada hari ini dengan tema membedah bahasa dan budaya melayu tradisional sebagai akar bahasa dan budaya melayu modern izinkan saya memandu lokak karya ini dalam bahasa Indonesia saya Suma Setia Nasudion harum semerbat bunga di taman semakin jatuh hati kalau diperhatikan selamat datang dokter Rahimah Hamdan ilmu yang disyarah sangat kami nantikan para hadirin yang berbahagia pembicara lokak karya kita hari ini memiliki kepakaran di bidang sastra tradisional budaya dan warisan melayu dan Indonesia serta kajian gender pada dunia melayu Ibu Dr. Rahimah Hamdan menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universiti Kebangsaan Malaysia serta pendidikan dokter di bidang sastra melayu di Universiti Putra Malaysia pada 2021 beliau merupakan pengajar atau pencarah begitu serta Ketua Museum Warisan Melayu di Fakultas Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Ibu Dr. Rahimah Hamdan memiliki segudang publikasi di bidang sastra dan budaya melayu seperti Hero of Two Ages Muhammad Sa'id Sulaymane as the first Malay autobiography editor dan juga The Meaning of Female Passivity in Traditional Malay Literature serta The Emergence of Autobiography in Malay Literature dan juga masih banyak lagi artikel yang sudah dipublikasi pada Skopus dan Web of Science in Exit Journals baik kegiatan inti lokal karya kita pada hari ini Bapak Ibu akan berlangsung selama kurang lebih 70 menit dengan rincian 40 menit sajian dari pembicara serta 30 menit untuk diskusi dengan seluruh peserta kegiatan Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan boleh langsung disampaikan kepada pembicara di sesi diskusi nanti dengan menu fitur raise hand begitu atau dengan menulis pesan pada fitur kolom percakapan nanti akan saya coba untuk fasilitasi Baiklah Bapak Ibu tanpa memperpanjang waktu mari kita nikmati sajian akademik dari Dr. Rahimah Hamdan kepada Ibu disilakan Bismillahirrahmanirrahim Rabi Surahli Saudri Wayasi Li Amri Wahlu Udata Milisan Yaqul Kauhli Rabi Yassir Walatu Asyit Amin Bilhar Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Saya ucapkan kepada yang berbahagia Bapak Susanto M.Hom PhD Presiden RT yang saya hormati Ibu Dr. Rusdiah M.Hom Bendahara Umum RT yang dihormati juga saudara Pak Bapak Hairazi Ketua Panitia Workshop dan yang dihormati juga moderator Bapak Septian Nasution MPD Semua Panitia RT para dosen dosen hadirin hadirat peserta yang saya kasih sekalian Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana saya tidak bisa bercakap Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia jadi kalau saya berbicara dalam bahasa Indonesia bakal digelakkan kerana tidak fasih maka dengan itu saya memohon kebenaran untuk bercakap dalam bahasa Malaysia walau agak tidak seronok kerana audiennya merupakan tidak sama dengan apa yang akan saya cakapkan jadi saya terlebih dahulu memohon maaf sekiranya ada rasa tidak senang di telinga dengan bahasa-bahasa yang saya gunakan baik saya sebenarnya Dr. Rusdiah Pak Harazi Pak Septian dan semua rakan-rakan daripada Indonesia saya merasa cukup berbangga dan rasa sangat dihargai atas jemputan ini jadi saya berharap ini bukanlah satu titik pertemuan yang sekakat ini saja nanti saya mengharapkan akan kita dapat membuahkan pertemuan-pertemuan yang lain antara dua negara ini dalam usaha untuk kita mengangkat bahasa dan juga sastra budaya serumpun ini baik dan yang keduanya untuk makluman para peserta saya juga saya akan lebih banyak membicarakan mengenai karya sastra berbanding bahasa kerana kepakaran saya adalah dalam bidang sastra kerana yang bila kita bercakap tentang bahasa dan budaya bahasa dan budaya itu sebenarnya bagaimana masyarakat nak faham tentang bahasa dan budaya adalah menerusi karya-karya sastra dengan meneliti karya-karya sastra kita dapat mengetahui apakah dia budaya bagaimanakah bahasa yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat tertentu jadi izinkan pada saya pada hari ini saya lebih banyak akan menggunakan teks ataupun fakta-fakta yang saya ambil daripada bidang sastra berbanding berkaitan dengan linguistik yang merupakan persatuan yang berjemput saya untuk memberi ceramah pada hari ini jadi sedang hadirin saya akan kongsi saya akan share saya punya saya punya slide dan saya harap semua nampak nampak ya Bapak Saptian sebagai moderator ya bisa bisa nampak jadi ini tajuk yang diberi kepada saya iaitu membedah bahasa dan budaya Melayu tradisional sebagai akar bahasa dan budaya Melayu modern sebelum itu saya sebenarnya nak mengucapkan selamat menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang terlalu selamat jadi kami juga akan menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos ini juga jadi kita berkongsi bulan yang sama untuk menyambut hari yang penuh bersejarah ini jadi untuk hari ini saya bila diberi tajuk ini dalam fikiran saya saya akan membicarakannya dalam konteks bagaimana bahasa dan budaya Melayu itu yang ada dalam karya sastra menjadi akar kepada bahasa dan budaya Melayu yang ada sekarang ini jadi apa intipati yang akan saya bicarakan selepas ini hanya akan di dalam konteks itu baik ini adalah antara kandungan pembentangan yang akan saya lakukan pada hari ini jadi pemulaannya saya akan berbicara mengenai sejarah dan latar belakang kemudian akal budi dalam karya apa itu akal budi kerana dalam setiap masyarakat di dunia ini mereka perlu mempunyai apakah bentuk pemikiran kalau dalam bahasa jerman kita panggil western shong kalau dalam bahasa inggris kita panggil world view kalau dalam masyarakat di alam Melayu ataupun serumpun ini kita panggil sebagai akal budi apa yang ingin ditunjulkan dalam karya-karya yang terakam bahasa dan budaya itu kemudian saya akan pergi kepada bagaimana sadana barat itu sangat meminati kononnya sangat meminati sastra Melayu maknanya bila mereka datang ke alam Melayu ini sama ada Inggeris ataupun Belanda perkara pertama yang perlu mereka lakukan untuk menyelami memahami masyarakat yang dijajah adalah menerusi karyanya karyanya itu karya apa iaitu karya sastra manuskrip manuskrip tangan yang ditulis oleh bangsa kita oleh masyarakat kita jadi itu yang mereka cari dulu ini akan saya bicarakan nanti kemudian bagaimana pengaruh kolonialisasi itu berlaku kepada masyarakat di alam Melayu ini bagaimana jadi saya akhiri dengan adakah tradisional itu akal kepada modern adakah apa yang diwarisi itu memang merupakan akar ataupun perlu mengalami transformasi transformasi tertentu untuk disesuaikan dengan zaman jadi itu akan saya akhiri pementangan saya pada hari ini ok untuk permulaannya saya buka dengan satu fragment satu cuplikan daripada kitab Sulalatus Salatin ini kalau di alam Melayu sangat terkenal sebagai karya agung yang memaparkan salah silah raja-raja di negeri Melaka pada satu waktu dahulu pada abad yang ke-15 jadi dalam teks Sulalatus Salatin ini dinyatakan bahawa apa yang ditulis dalam sejarah Melayu ataupun dikenali juga dengan nama Sulalati Salatin itu apa yang ditulis di dalam itu adalah supaya dapat diwarisi kepada masyarakat yang akan datang generasi yang akan datang supaya anak cucu yang akan datang tahu apa yang berlaku pada abad yang ke-15 itu dan mereka boleh ingat boleh mendapat tauladan boleh menjadikan sebagai panduan dalam hidup mereka dan akhirnya mereka mendapat faedah daripada apa yang mereka wariskan manusia pembacaan karya-karya itu jadi ini dinyatakan dalam Sulalatus Salatin dan ini sebenarnya yang selalu dinyatakan oleh para pengarang tidak kira para pengarang Melayu tidak kira para pengarang Jawa tidak kira para pengarang daripada segala ceruk daripada alam Melayu ini sesatu karya itu ditulis bertujuan untuk memberi manfaat bertujuan untuk memberi faedah kepada audiennya kepada halayaknya dan dalam konteks ini sebenarnya pemahaman ini yang dikata sebagai pemahaman definisi sastra itu kalau kita tengok dalam konteks barat dalam konteks barat tidak kiralah Belanda ataupun Inggeris mereka memahami sastra itu dalam konteks yang berbeza jika kita di serumpun ini memahami bila kita berkata tentang karya sastra yang di dalamnya penuh dengan etika penuh dengan norma-norma kehidupan penuh dengan bahasa yang penuh estetika yang penuh dengan faedah budaya-budaya semuanya terangkum nilai-nilai yang sangat boleh memberi manfaat sebab itu kalau kita tengok definisi sastra definisi sastra bagi masyarakat serumpun ini rata-ratanya bersetuju bahawa sastra adalah satu apa ni yang mengandungi bahasa yang indah bahasa yang indah dan isinya yang bermanfaat itu definisi sastra yang terangkum bahasa dan budaya masyarakat di dalamnya tapi bagi barat definisinya berbeza definisi bagi barat adalah karya sastra itu perlu dipenuhi dengan isi kandungan isi tidak ada estetika tidak dipentingkan tetapi adalah isi kandungannya yang menjadi pokok utama jadi itu menimbulkan clash menimbulkan pertembungan bila berlaku kolonialisasi sama ada Belanda ataupun Inggeris berlaku pertembungan itu dengan masyarakat tempatan jadi ini yang cuba ditangani oleh pengarang-pengarang sama ada di tanah Melayu di alam Melayu ataupun di seluruh kepulauan Indonesia pada waktu itu jadi itulah dia akibat penjajahan ini menyebabkan definisi sastra kita yang terangkum bahasa dan budaya itu agak agak kacau berubah daripada konteks yang kita warisi selama ini saya ambil yang kedua sebagai mukaddimah pengenalan ini pendapat daripada Syed Najib Al-Atas ini merupakan alif falsafah Islam yang sangat terkenal dan sekarang masih lagi hidup masih lagi masih lagi ada beliau mengatakan sama ada seseorang itu ahli sejarah ataupun dia merupakan pakar bahasa ataupun dia merupakan pakar sastra sekalipun seseorang itu bila dia membuat kajian dia bukan sekadar kaji tulis lapor tetapi sepatutnya seseorang pengkaji itu dia perlu memilih dia perlu memilih dia kena pilih apa yang dia nak laporkan dia kena dia perlu asingkan mana yang difikirkan tidak bersesuaian untuk dipaparkan kepada audiensnya jadi itu kerana apa yang ditulisnya itu sekiranya tidak ada saringan tidak ada tapisan akan mempengaruhi identiti ataupun jati diri sesuatu bangsa itu jadi ini sebenarnya tanggungjawab seorang pengkaji ataupun seorang penulis dalam berkarya dia perlu membuat pemilihan agar hasilnya itu adalah sesuatu yang boleh menaikkan ataupun mematabatkan bangsanya sendiri ok seterusnya saya pergi kepada sejarah dan latar belakang saya hanya akan berbicara mengenai kerana tajuk saya pun mengenai bahasa dan budaya melayu jadi saya kira sama saja dalam serumpun ini maknanya perubahan kepercayaan dan fahaman yang masuk ke rumpun kita sama ada di alam melayu ini terutamanya dia bermula dengan kepercayaan anamisma anamisma itu seperti yang kita sedia maklum adalah satu kepercayaan kepada kuasa-kuasa alam yang menyebabkan itu antara agama yang terawal maklanya dalam usaha masyarakat untuk mencari siapa Tuhannya jadi masyarakat Melayu tradisional terutamanya pergi kepada kuasa-kuasa alam yang ada di sekitar mereka sama ada kuasa itu difikirkan boleh memberi kesejahteraan kepada kehidupan mereka sebab itu pada peringkat awal sebelum pengenalan agama-agama di alam Melayu ini kepercayaan masyarakat lebih kepada kepercayaan menyembah unsur-unsur supernatural yang ada di sebalik fenomena-fenomena alam jadi untuk memberi ketenderaman kepada alam supaya tidak dilanda banjir bah tidak dilanda banjir tidak ada gunung berapi tidak berlaku musibah-musibah dan kemalangan pemujaan kepada unsur-unsur supernatural ini perlu dilakukan jadi ini yang kita sedia maklum adalah agama asal agama asal dirantau ini kemudian seawal abad yang ketiga sebenarnya awal daripada itu lagi Hinduisme atau Hindu-Buddha dia masuk ke alam Melayu dan pengenalan agama Hindu-Buddha ini telah menyempurnakan menyempurnakan pencarian Tuhan bagi masyarakat Melayu terutamanya bila agama Hindu-Buddha ini datang dengan satu dipanggil istilah sebagai Dewa jadi Dewa ini bagi masyarakat Melayu telah memenuhi impian mereka ke arah pencarian Tuhan ini tadi apatah lagi bila Hindu-Buddha datang Hindu-Buddha agama Hindu-Buddha telah memberi kenaikan taraf kepada pemerintah maknanya pemerintah telah diperkenalkan dengan konsep Deva Raja ataupun Dewa Raja di mana seorang Raja itu sekarang ini sudah ada satu kekebalan satu luar biasa dia punya keajaipannya kerana berdasarkan konsep Dewa Raja di mana Raja sekarang adalah sebagai jelmaan Dewa jelmaan Dewa dan secara tak langsung ini memisahkan pemerintah dengan rakyat jadi oleh kerana itulah agama Hindu-Buddha sangat diterima oleh masyarakat rumpun pada ketika itu kemudian sebenarnya lebih awal pengenalan seterusnya Islam Islam kalau di semenalium tanah Melayu itu dikatakan seawal abad yang ke 9 dan ke 10 ada menerusi prasasti-prasasti yang dijumpai awalnya pengenalan Islam ini awalnya diterima juga oleh masyarakat Melayu kerana bagi masyarakat Melayu khususnya Raja para Raja menyatakan bahawa Islam itu datang bersama-sama dengan satu penobatan yang tinggi kalau Raja selama ini dianggap sebagai jelmaan Tuhan bila Islam datang diperkenalkan konsep Raja sebagai Khalifah Allah jadi lagi tinggi lagi maksudnya menyamai ataupun penobatan itu lebih tinggi jadi secara tak langsung ini telah menyebabkan masyarakat Melayu menerima Islam dengan lebih meluas apatah lagi pada zaman Hindu-Buddha masyarakat Melayu tidak diperkenalkan dengan maknanya kalau rakyat marhan macam kita ini tidak diperkenalkan dengan konsep ilmu itu ada tulisan-tulisan yang turut kita nikmati oleh rakyat-rakyat macam kita ini maknanya ada kasta-kasta tertentu maknanya abjad-abjad ataupun tulisan-tulisan tertentu itu hanya dinikmati oleh orang istana tapi kalau macam masyarakat macam kita ini terhad tidak sama-sama menikmati perkembangan ilmu itu berbanding Islam kerana Islam datang bersama dengan abjad jawi tulisan jawi jadi bagi seseorang Islam itu dalam usaha untuk dia memahami agamanya dia perlu tahu tulisan jawi jadi bila dia tahu tulisan jawi tidak kira dia raja ataupun rakyat jelata seperti kita ini perlu tahu tulisan jawi sebab itu pada abad pada pengenalan Islam berlaku perkembangan ledakan ilmu yang sangat hebat terutamanya pada abad 16 ke 17 setelah Melaka dijatuhkan oleh Portugis Aceh yang muncul pada abad 16 ke 17 sebagai pusat ilmu bagi rantau inilah pada ketika itu ok ok ini yang saya nyatakan tadi jika selama ini raja dikenali sebagai jelmaan Tuhan ataupun Dewa Raja bila Islam datang Islam telah memberi satu semangat kesucian satu yang kudus kepada raja ini dengan dianggap sebagai halifah Allah jadi bermula dengan halifah Allah inilah masyarakat Melayu berkenalan dengan beberapa konsep yang lagi menebalkan konsep raja itu sebagai pemerintah yang berdaulat tiga konsep ini iaitu dikenali sebagai daulat tulah dan derhaka daulat ini maknanya kita menghormati raja itu dengan terma-terma ataupun peraturan-peraturan tertentu kita mengakui raja sebagai pemerintah yang sangat tinggi yang tidak sama sebab itu bila Islam datang untuk mewajarkan raja itu sebagai pemerintah yang berdaulat diperkenalkan peraturan-peraturan tertentu dalam masyarakat maknanya masyarakat tidak boleh pakai baju warna kuning kerana baju warna kuning itu hanya layak dipakai oleh raja sahaja kemudian ada beberapa bahasa-bahasa di keraton ataupun di istana yang tidak boleh digunapakai macam beta santap ada banyak lagi santap itu makan ada beberapa lagi bahasa-bahasa yang tidak boleh digunakan oleh orang kebanyakan seperti kita tetapi hanya milik raja jadi ini yang selalu tak langsung mengangkat raja itu sebagai pemerintah yang berdaulat maknanya ada satu keistimewaan bagi raja itu dan tulah maknanya tulah ini sekiranya rakyat macam kita ini melakukan kesalahan sehingga boleh mengganggu kedaulatan raja itu rakyat akan ditimpa mala petaka tulah itu macam mala petaka kesan daripada melanggar perbezaan di antara raja dan juga rakyat itu tadi dan akhirnya derhaka derhaka ini selalunya dirujuk kepada rakyat maknanya sekiranya dilakukan kesalahan sehingga menyebabkan raja mengganggu kedudukan raja itu ini dipanggil sebagai derhaka sebab itu di dalam sejarah Melayu ataupun Sudalatu Salatin saya harap para audien pernah dengar bagaimana kisah Hang Tuah bersaudara kisah Hang Tuah lima bersaudara itu yang sangat takjub yang sangat apa ni taat pada raja Melaka pada waktu itu kemudian berlaku di mana Hang Jebat salah seorang rakan Hang Tuah itu tadi dia telah melawan Sultan melawan raja kerana dia ingin membalas dendam apabila raja menghukum bunuh Hang Tuah atas fitnah yang atas fitnah jadi raja telah dihukum sorry Hang Tuah telah dijatuhkan hukum bunuh jadi Hang Jebat sangat kecewa dan akhirnya dia telah mengusir raja dari istana dan juga melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kederhakaan dia sebagai rakyat jelata itu jadi itulah dia kata sebagai derhaka dan bila diketahui Hang Tuah itu tidak dibunuh Sultan membawanya kembali ke istana jadi apa yang berlaku Hang Jebat telah dibunuh dapat dibunuh oleh Hang Tuah dan akhirnya intilah orang dulu-dulu dia sangat hebat dia punya hukumannya kepada penderhaka-penderhaka ini kerana Hang Jebat itu bukan sekadar dia dibunuh kerana dia dikatakan sebagai penderhaka tetapi anak isteri dia juga dibunuh rumahnya juga dikatakan dalam karya itu diterbalikkan atapnya ke bawah tiangnya ke atas punilah bencinya orang Melayu kepada siapa yang benderhaka kepada raja jadi agama Islam sebenarnya yang lagi memperkukuhkan konsep daulat tulah denderhaka ini kemudian bila Islam berkembang di alam Melayu juga para pengarang Melayu telah banyak yang muncul kerana kemampuan menulis telah banyak di kalangan bukan sahaja di istana tetapi juga di pusat-pusat agama telah ada pengarang-pengarang ini jadi pengarang kini dia bukan sekadar mengarang untuk dirinya sendiri tetapi dia merasakan tugas pengarang itu berkait dengan Tuhan jadi ini dipanggil sebagai literary self-awareness maknanya bila dia mengarang itu dia merasakan kehambaannya kepada Tuhan jadi apa yang ditulis itu perlu ada tujuan perlu ada sesuatu yang ingin disampaikan agar memberi manfaat kepada masyarakat jadi saya tak langsung bila pengarang sedar akan tanggungjawab ini menyebabkan banyak karya-karya ditulis oleh para pengarang para ulama' berkenaan dengan bahasa dan sasra Melayu terutamanya pada abad 16 dan ke-17 Masihi terutamanya jadi sebab itu saya ambil pendapat Al-Atas Syed Najib Al-Atas dia mengatakan bila agama Islam masuk ke alam Melayu masyarakat bukan sekadar memeluk Islam tetapi dia sampai ke jiwanya sampai ke dalam dia meresap ke jiwa itu seperti yang dinyatakan oleh Al-Atas jadi secara tak langsung bila Islam masuk sesuatu yang sangat hebatnya adalah Islam telah mengangkat bahasa Melayu sekiranya pada zaman Hindu-Buddha masyarakat Melayu diperkenalkan dengan bahasa yang lain iaitu bahasa Sanskrit tetapi pada zaman dan juga tulisan tulisan palava tulisan tulisan-tulisan yang bukan maksudnya milik masyarakat itu dan tidak semua orang boleh menulis tetapi bila Islam datang Islam telah mengangkat bahasa Melayu sebagai lingua Franka bahasa Melayu sebagai bahasa utama serumpun di alam Melayu pada waktu itu dan secara tak langsung bila bahasa Melayu itu telah menyatukan pelbagai rumpun di alam Melayu ini dan bahasa Melayu kini menjadi bahasa ilmu itu yang berlaku pada abad yang ke-16 dan ke-17 menerusi perkembangan agama Islam ini sehingga dikatakan bahasa Melayu sebagai bahasa umum satu bangsa jadi maknanya masyarakat sekarang ini dia sekarang bukannya pada waktu itu pada zaman tradisional itu dia bukan mengarang sesuatu yang sia-sia tetapi apa yang dihasilkan itu adalah berkaitan dengan penciptanya dan pada abad itu juga Al-Quran mula diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu jadi apa yang saya suka petik pendapat Al-Atas Syed Najib Al-Atas ini dia mengatakan bahawa dia kata dua unsur penting yang menjadi dasar terjadinya semangat dan pahaman kebangsaan iaitu timbulnya satu agama yang tersebar luasnya satu bahasa bagi masyarakat Melayu Indonesia jadi maknanya bagaimana bahasa itu menyatukan rakyatnya dan akhirnya melalui satu agama menyatukan satu bahasa dan rakyat pun tersebar dengan satu fahaman yang sama dan menerusi ini telah membentuk akal dan budi jadi Islam telah memperkenalkan satu karya itu pengarang itu bila dia berkarya perlu memberi manfaat kepada rakyat kepada masyarakat kepada halayaknya jadi ini yang dipanggil sebagai akal dan budi karya yang dihasilkan itu perlulah menggunakan pemikiran sepenuhnya pengarang pengarang perlu meluahkan apa yang dia nak hasilkan dalam karya itu dalam bentuk bahasa yang indah dan juga dengan budaya-budaya yang boleh memberi manfaat kepada halayaknya kepada audiensnya dan budi itu maknanya karya yang dihasilkan itu perlu dapat mengungkap simpati pengarang terhadap apa yang dihayati apa yang dilihat berlaku dalam masyarakat maknanya sebab itu karya-karya sasra ini lebih kepada penghayatan apa yang berlaku di sekeliling diluahkan dalam bentuk yang penuh estetika sebab itu karya sasra merupakan pancaran akal budi pengarangnya ok akal budi ini saya suka nak sentuh kerana akal budi ini merupakan kalau dalam sosial budi Melayu itu dia mesti berkait dengan akal budi sebab itu di Malaysia terutamanya bila kita kata Melayu dia mesti dalam perlembagaan tidak lari daripada tiga elemen iaitu yang pertama dia mesti beragama Islam itu yang mendefinisikan dia seorang Melayu yang kedua adalah dia berbahasa Melayu dia menggunakan bahasa Melayu dan yang ketiga dia mesti mengamalkan adat istiadat Melayu adat resah Melayu itu sebenarnya ciri yang mencirikan dia sebagai seorang Melayu mengikut perlembagaan di Malaysia sekarang jadi kalau kita tengok dalam konteks masyarakat tradisional masyarakat tradisional ini maksudnya kalau kita nak kata tradisional ini pada tahun 1900 ke bawah kerana kalau kita kira dari 1900 ke atas yang itu dah berlaku kesan-kesan kolonialisasi bukan saja kepada masyarakat tetapi pengarang juga merupakan ejen yang memantapkan lagi kolonialisasi itu jadi bila kata-kata tradisional 1900 dan ke bawah ok jadi atas perubahan transformasi perubahan perubahan agama yang berlaku dalam masyarakat Melayu tradisional yang mempengaruhi bahasa dan budayanya sama ada yang pertama animisme yang kedua hindu buddha yang ketiga islam masyarakat Melayu di alam Melayu digegarkan dengan penjajahan sama ada oleh Belanda dan juga Inggeris yang akhirnya mengubah world view masyarakat jika dulu kalau kita tengok dalam karya-karya terutamanya dalam kajian saya karya-karya Melayu tradisional banyak memasukkan unsur-unsur mitos unsur-unsur supernatural banyak perkara-perkara yang makhluk-makhluk halus ni dimasukkan dalam karya kerana sebenarnya kita tak boleh kata kita perkara itu perkara yang yang tak boleh diterima kerana kita memang kalau dalam Islam ataupun dalam agama lain juga kita berkongsi alam dengan mereka jadi sebab itu dengan makhluk-makhluk ini jadi sebab itu karya-karya masyarakat Melayu terutamanya banyak memasukkan unsur-unsur ini jadi bila berlaku kolonialisasi terutamanya di di semenjung tanah Melayu perjanjian Inggeris Belanda 1824 itu telah memecah-mecahkan alam Melayu maknanya Inggeris diberi kepada Singapura dan juga Semenanjung tanah Melayu bahagian bawah itu dari Sumatera Jawa Sulawesi semua di bawah jajahan Belanda jadi kita telah dipecah-pecahkan oleh perjanjian Inggeris Belanda ini jadi mereka datang dengan satu misi iaitu untuk menjajah mengambil apa sahaja sumber alam yang ada di kawasan ini untuk dibawa balik ke negara mereka kerana kalau kita tengok pada abad yang ke-19 itu pada waktu itu berlaku revolusi perindustrian yang sangat hebat di Eropah yang memerlukan mereka keluar untuk mencari bahan mentah jadi inilah yang berlaku kepada alam kita ini alam Melayu kita ini yang merupakan sasaran mereka untuk datang dan pada masa yang sama mereka ingin maksudnya memperluaskan agama Kristian itu antara misi mereka keluar daripada tanah mereka daripada negara masing-masing tetapi apa yang berlaku bila saya fokuskan kepada Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura terutamanya alam Melayu inilah bila Inggeris datang Inggeris merasakan bahawa orang Melayu di kawasan alam Melayu ini sukar untuk difahami kerana ternyata minda kita tak sama dengan minda mereka kita merupakan masyarakat yang sangat halus budi bahasanya sebab itu sebab itu saya ingat saya ingat kongsikan pengalaman ini cerita lain cerita sahaja-sahaja pengalaman saya di Jerman kalau ada mereka di sana masyarakatnya saya boleh katakan sudah jauh daripada budi bahasa kerana kemajuan kemodenan ini menyebabkan manusia dah jadi macam robot buktinya ada sekali itu saya saya ternampak ada satu papan tanda di tepi jalan yang menyatakan bahawa kebetulan masa itu anak saya boleh berbahasa Jerman jadi dia tolong terjemahkan dia kata sekiranya berlaku kemalangan kereta yang berada di belakang itu perlu berhenti untuk menolong sesiapa yang terlibat dengan kemalangan sampai begitu sekali di negara mereka kalau kat kita di negara di rumpun cerumpun ini tak kira lah orang itu eksiden ke susah ke kita dengan ikhlas nak menolong berbanding di negara barat perkara itu perlu diwar-warkan dan diletakkan apa ni papan sebesar-besarnya di tepi jalan raya untuk menunjukkan yang bezanya kita punya konsep apa ni budi tu berbeza sama juga kalau kita berada di luar negara kalau kita di alam melayu di nusantara sama saja kalau kita suka menyapa orang kalau kita nampak jalan kita nak keluar kita berkata ya selamat mereka mau pergi mana begitu tapi bagi masyarakat barat kita tidak boleh bertanya begitu kerana berlainan dengan kita panggil sebagai adat mereka berbeza mereka sebab tu hidup mereka penuh dengan privasi mereka sangat mementingkan privasi maksudnya kita tak sewenang-wenangnya boleh tanya nak pergi mana buat apa sihat ke tidak tidak sebab itu itu semuanya pengaruh modern yang modern yang menyebabkan attitude menyebabkan sikap mereka begitu berbeza dengan kita jadi ini yang peringkat awal dialami oleh masyarakat di rumpun Melayu ini agak terkejut dengan kehadiran kolonialisasi ini kerana apabila orang masyarakat kolonial ini datang mereka sukar untuk memahami masyarakat jajahan jadi macam mana mereka nak buat mereka pun terpaksa meneliti manuskrip-manuskrip yang dihasilkan oleh masyarakat kita agar mereka boleh mengetahui bahasa dan budaya jadi mereka terpaksa mengarahkan orang untuk kumpul manuskrip kemudian buat kajian baca agar mereka boleh berbahasa masyarakat yang dijajah dan akhirnya faham pemikiran dan juga jiwa masyarakat yang dijajah itu jadi sebab itu bila Inggeris datang ke semenanjung tanah Melayu mereka merasakan bahawa mereka perlu melakukan sesuatu agar diterima dengan senang oleh masyarakat Melayu pada ketika itu dengan cara apa dengan menerusi pendidikan mereka masuk ke dalam sistem pendidikan agar kerana mereka percaya menerusi sistem pendidikan ini sahajalah mereka boleh memahami masyarakat Melayu dan mereka boleh menyalurkan agenda agenda tertentu terhadap masyarakat yang dijajah jadi ini yang saya kata tadi bila orang barat terutamanya Inggeris ke Belanda datang ke alam Melayu ini dia perlu lihat kepada apa yang dihasilkan oleh para pengarang ataupun manuskrip manuskrip yang ada kerana di situ terletaknya akal budi terletaknya nilai bahasa terletaknya nilai budaya masyarakat yang dijajah jadi sebab itu kau kata tengok sejak abad ke-18 sudah ada seperti Lin Chosten Lin Chosten ini dia menulis kamus kemudian Cornelis D. Hottman dia juga menulis kamus jadi maknanya kebanyakan buku pada peringkat awal ini ditulis dalam usaha untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat barat dengan masyarakat tempatan lebih kepada itu sebab itu banyak kamus kamus dihasilkan kemudian bila banyak kamus-kamus dihasilkan maka mereka lebih memahami kepada masyarakat jajahan sama juga dengan François Valentin ini juga menghasilkan bahan berhubung dengan kepulauan Hindia Timur lama dan baru juga Masden juga menghasilkan kamus jadi rata-ratanya adalah menulis kamus jadi bila menulis kamus ini mereka akan faham apa yang pemikiran terutamanya bahasa masyarakat yang dijajah jadi slide yang seterusnya ini saya membawa ini muka ilustrasi bukan muka yang betul seorang tokoh ulama' yang sangat terkenal pada abad 16 dan ke-17 iaitu Hamzah Pansuri saya ketengahkan Hamzah Pansuri ini kerana sebentar lagi saya akan bicara mengenai tokoh yang diangkat oleh Barat dalam usaha menjadi ejen kemodenan kepada mereka dalam sastra pada abad 16 ke-17 utamanya di Aceh terdapat seorang ulama' yang sangat tegar yang kuat pengikutnya yang sangat berani memperkenalkan syair dan menghasilkan banyak karya-karya fahsafah yang dikenali sebagai Hamzah Pansuri jadi menurut Syed Najib Pansuri beliau mengatakan bahawa Hamzah Pansuri selayaknya diangkat sebagai bapa kesusuran Melayu modern kerana beliau merupakan tokoh yang pertama yang menggunakan ganti diri pertama iaitu dia mengelarkan diri dia sebagai hamba aku sebelum itu masyarakat Melayu dia tidak begitu maksudnya tidak tidak suka menggelarkan diri aku ataupun menggelar diri nama sendiri di dalam karya kerana orang Melayu pada zaman tradisional dia percaya bahawa karya dia itu bukan milik dia karya dia itu milik masyarakat karya dia itu milik penawang dia ataupun raja jadi dia tidak boleh memasukkan perkataan seperti aku Fansuri kalau nama saya itu saya mengadang Rahima tak boleh sebab dia merasakan karya yang dihasilkan itu bukan milik dia tapi milik raja ataupun milik masyarakatnya sebab itu tapi Hamzah Fansuri telah memberi satu kelainan dalam dunia kepengarangan Melayu dia merupakan individu yang sangat berani menyatakan namanya dalam karya dan juga menyatakan ganti nama diri aku dalam karya kerana sebagai seorang ulama Hamzah Fansuri mengatakan bahawa dia perlu bertanggungjawab terhadap karya yang dihasilkan jadi sebab itu dia menggunakan ganti nama diri aku dalam karya-karya yang dihasilkan jadi format ini telah diikuti oleh anak-anak murid dia sama ada Abdul Rauh Singkil kemudian apa ni Samsuddin Sumatera ni banyak lagi sehinggalah mempengaruhi tulisan-tulisan Hamzah Fansuri dan suka saya nyatakan di sini pengaruh Hamzah Fansuri ini sampai ke Sulawesi sampai ke Makassar pada abad yang ke-18 ketika berlaku perang antara Belanda dan Makassar Sultan Hasanuddin terdapat seorang jurutulisnya yang mengarang Syair Perang Mengkasar bila kita baca Syair Perang Mengkasar itu dia menceritakan bagaimana hebatnya peperangan antara Belanda dan Makassar pada waktu itu dengan sekutu-sekutu masing-masing jadi digambarkan dengan begitu ikhlas oleh pengarangnya dan pengarang itu sendiri menggunakan nama dia dalam karya dia tidak menggunakan nama dengan berani yang menggunakan nama dia namanya Encik Amin nama pengarang nama jurutulis Syair Perang Mengkasar pada waktu itu pada abad yang ke-18 jadi jadi bila kita tengok kepada keadaan ini maknanya Encik Amin di Makassar itu mengarang Syair Perang Mengkasar pada tahun 1690-an sorry 1670-an tak silap saya hasil daripada pengaruh Hamzah Fansuri ini meresap ke diri pengarang Encik Amin yang mengarang Syair Perang Mengkasar sebab itu sebab itulah Syair Najib Al-Atas menyatakan bahawa Hamzah Fansuri selayak ini dianggap sebagai bapa kesesuaian Melayu modern jadi bukan Abdullah Munshi ada seorang lagi tokoh ya pada abad yang ke-19 ini beliau adalah yang dibikin diangkat oleh orang barat sebenarnya yang namanya Abdullah Munshi Abdullah Munshi ini sangat popular namanya kalau di Singapura kalau kita sebut Abdullah Munshi memang terkenal kerana dulu Singapura merupakan negeri-negeri selat negeri pusat pentadbiran Inggeris jadi Abdullah Munshi itu daripada Melaka dia berhijrah ke Singapura dan memang dia menghabiskan masanya di Singapura jadi sebab itu orang barat terutamanya Inggeris dia menolak Hamzah Fansuri dan mengangkat Abdullah Munshi sebagai bapa kesusasraan Melayu modern berdasarkan kepada beberapa faktor yang menyebabkan kemodenan yang dilakukan oleh Abdullah Munshi jadi sesuatu yang saya kata unik sesuatu yang istimewa Hamzah Fansuri pada abad ke-16 dan ke-17 setelah kemangkatan beliau beliau ada anak-anak murid yang meneruskan kemodenan yang beliau perkenalkan dalam karya tetapi bagi Abdullah Munshi yang pada abad yang ke-16 yang maknanya 18 lebih beliau setelah kemangkatannya dia dah meninggal 50 tahun baru ada individu ataupun pengarang-pengarang yang mengikut cara dia mengarang jadi maknanya tidak dia tidak ada pengikutnya semasa dia hidup dia dah mati 50 tahun baru ada individu yang mengikut jejak langkah Abdullah Munshi untuk mengarang mengikut format ataupun acuan kemodenan baratnya itu ok ok sekarang saya mau berbicara mengenai pengaruh koloran aliasiasi barat sebenarnya kalau kita tengok dalam kesusahan Melayu tradisional yang di dalamnya terangkum bahasa dan budaya Melayu rata-rata yang diceritakan di dalam itu adalah perkara-perkara yang seperti saya nyatakan tadi penuh dengan mitos penuh dengan perkara-perkara yang supernatural kemudian orang Melayu ini sebab dia namanya karya sastra jadi dia penuh berestetika maknanya karya-karya itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah-indah maknanya penuh berestetika ini tak digemari oleh orang Barat orang Barat mengatakan jika orang Melayu berterusan cakap macam ni berterusan cakap tentang perkara-perkara supernatural dalam karyanya bercakap tentang menggunakan bahasa-bahasa estetika mereka tidak boleh maju jadi sebab tu bila Barat datang dia memperkenalkan satu yang dipanggil sebagai kemodenan dalam kesusastraan dan dengan ini Abdullah Munshi sebagai tokoh yang diangkat sebagai ejen kemodenan ataupun tokoh yang melakukan kemodenan itu kerana bagi Barat estetika tolak tepi dalam karya sastra dalam karya sastra perlu lebih mengutamakan isi kandungan sebab tu karya yang dihasilkan perlulah dia kata karya itu perlu berpijak di bumi nyata dia perlu realiti realitas bukan karya-karya yang cerita tentang pari-pari cerita tentang puteri-puteri dikayangan bukan dia tak nak macam tu dia kata orang Melayu kalau nak maju perlu mengikut kemodenan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munshi maknanya karya-karya itu perlu menggunakan bahasa-bahasa orang kebanyakan tidak ada estetika bahasa orang kebanyakan kemudian perlu mengutamakan isi berbanding estetika ini bahasa-bahasa yang penuh metafora ini jadi dengan inilah bermulanya genre autobiografi diperkenalkan di alam Melayu iaitu pada abad yang ke 19 maknanya penulisan yang berpijak di bumi nyata penulisan autobiografi biografi ataupun travelogue dia perkenalkan untuk menobatkan ataupun mengangkat kemodenan Abdullah Munshi ini ok sekarang saya akan membincang mengenai adakah tradisional akar kepada modern hakikatnya memang tradisional itu merupakan akar umbi kepada modern itu yang kita warisi dalam pelbagai genre kalau kita tengok dalam sasra Melayu dia ada genre sasra hikayat dia ada genre undang-undang dia ada genre sasra panji kami ada sasra panji kemudian ada banyak genre-genre yang lain tetapi bila berlakunya kolonialisasi mereka telah memperkenalkan satu bentuk penulisan yang baru maknanya satu bentuk penulisan yang baru yang ada dia punya elemen-elemen itu maknanya raja tidak lagi dianggap sebagai pusat penulisan kalau dalam karya Melayu sebelum ini sebelum berlakunya kolonialisasi karya itu mesti mengangkat raja mesti tak boleh cakap kelemahan raja mesti raja itu disanjung dicakap dengan penuh bahasa yang sangat indah dan kalau nak mulakan karya itu perlu lebih banyak kalau dalam syair itu ataupun perlu banyak memuliakan raja sebagai kata-kata awal dalam karya kerana itu memang cara orang Melayu menulis orang Melayu memang hormat kepada rajanya tanpa raja tidak bermakna kemelayuan itu itu konsep yang dipahami oleh masyarakat saya kira dalam Nusantara semua sama saja tapi bagi orang barat bila dia datang dia cuba menghapuskan ini dipanggil sebagai raja sentrik dia putuskan jadi mereka memperkenalkan tokoh yang Abdullah Munshi ini maknanya Abdullah Munshi bebas untuk menulis apa saja dia nak kritik raja boleh dia nak buat apa saja boleh sebab itu Abdullah Munshi dalam karyanya bertajuk apa ni apa ni perjalanan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan beliau menyatakan dalam tu dalam karyanya itu bagaimana raja-raja Melayu yang banyak sangat negatif dia kata raja Melayu ini dia kata suka membuang masa tidak seperti orang barat orang barat sangat menghargai masa kalau orang Melayu raja-rajanya suka bergosip-gosip suka bercakap-cakap kalau orang perempuan itu tak adalah nak baca buku tetapi suka bercakap-cakap bergosip-gosip sesama sendiri ya kalau orang lelaki dia kata suka melakukan perkara-perkara menyambung ayam menyambung ayam pertandingan laga ayam itu kalau orang masyarakat macam kita ni pula dia kata orang Melayu ni rumahnya kotor dekat bawah rumah dia tu penuh dengan air-air yang datang daripada rumah itu kotor jadi maknanya kritis-kritis kritikan-kritikan inilah yang akhirnya keberanian ini yang mengangkat Abdullah Munshi sebagai bapa kesesuaan Melayu modern oleh Barat yang mengangkat sebenarnya dan saya tak langsung bila berlaku bapa kesesuaan Melayu modern saya tak langsung kesesuaan Melayu yang banyak mengandungi bahasa dan budaya Melayu terpisah kepada dua periodisasi ataupun satu kepada dua zaman iaitu tradisional dan modern jadi sebab itu dikatakan bahawa 1900 ke bawah adalah tradisional 1900 ke atas berlaku permodenan dalam karya-karya dan penulisan ya jadi Al-Atas Sian Najib Al-Atas antara individu yang mengangkat Hamzah Pansuri sebagai bapa kesesuaan Melayu modern dia kata kenapa kita nak angkat Abdulah Munsyi sedangkan dia kata Abdulah Munsyi ini dia tak nak mempersoalkan siapa Abdulah Munsyi itu maknanya dia pergi jurai keturunan dia Melayu betul ke Melayu tak betul ke Melayu campuran ke dia tak nak persoalkan cuma menurut Sian Najib Al-Atas dia kata kenapa kita nak mengangkat tokoh yang menggunakan sejarah Melayu sebagai rujukan utama maknanya dia kata dalam usaha Abdulah Munsyi nak faham bahasa Melayu lama itu dia menggunakan cara penulisan sejarah Melayu maknanya sejarah Melayu itu dijadikan panduan untuk dia mengarang autobiografi dia jadi maknanya ini tidak tulin jadi sebab itu Encik Najib Al-Atas kata tidak wajar kita angkat Abdulah Munsyi ini sebagai kita punya bapa kesusahan Melayu modern yang telah memecah belahkan sasra Melayu kepada modern tradisional dan modern ok saya ingin berkata tentang irony bila saya berkata tentang irony ini maknanya barat datang dengan kemodenan sasra yang diperkenalkan melalui Abdulah Munsyi dia kata karya orang Melayu perlu ikut apa yang dihasilkan oleh Abdulah Munsyi maknanya penolakan kepada unsur-unsur mitos unsur-unsur sakral semua ditolak tepi karya yang dihasilkan perlu berpijak di bumi nyata perlu kritis bila kita mengarang perlu kritis dan kena telus dalam berkarya ironinya bila saya lihat dalam karya-karya karya-karya terutamanya prosa pun ada terutamanya dalam bentuk syair banyak yang saya temui unsur-unsur yang menyebab yang menjadi faktor kepada kemodenan Abdulah Munsyi itu sudah ada di dalam syair-syair Melayu terutamanya kalau kita tengok kat sini dalam syair perperangan syair perang mengkasa ini mengisahkan tentang perperangan Belanda dan juga makasa pada tahun 1670 hingga 1679 sorry 1669 hingga 1670 maknanya kemodenan Abdulah Munsyi itu tadi yang dikatakan perlu menulis berpijak di bumi nyata perlu kritis perlu tidak takut kepada raja maknanya kita bebas tak ada autoriti yang mengawal kita itu semua sudah ada dalam syair-syair ini kemudian syair mengenai pengembaraan syair Tuan Raffles pergi ke Minangkabau pada tahun 1818 ini ada ditulis oleh orang Melayu kemudian syair mengenai bencana dan kemalangan syair kerajaan Bima Sumbawa 1830 sudah ditulis oleh orang Melayu syair mengenai rakyat biasa syair mengenai bagaimana orang Melayu orang orang Melayu bagaimana masyarakat di Singapura pada waktu itu berhadapan dengan dunia kosmopolitan maklanya bagaimana Singapura sebagai pusat pelabuhan telah mempengaruhi masyarakat keadaan masyarakat tempatan pada waktu itu yang terpaksa menghadapi orang Cina orang India jadi ini digambarkan dalam syair dagang berjual-beli juga pada tahun 1830 kemudian syair mengenai tokoh raja bangsawan syair tengkup rabu di negeri Singapura ini adalah satu syair yang mengisahkan yang ditulis pada tahun 1835 yang mengisahkan bagaimana seorang pemaisuri seorang pemaisuri yang kita panggil apa ya ada hubungan ada pacar gelapnya ada kekasih gelapnya kekasih gelap pemaisuri ada di istana seorang pembesar yang 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 ditulis dengan dengan berani oleh pengarang itu dan dinamakan syair tengkup rabu di negeri Singapura digambarkan raja Singapura pada itu raja satu-satunya raja Singapura Sultan Singapura Sultan Hussein kalau kita pergi Singapura itu kita nampak masjid kampung gelam di situlah adanya istana Sultan Hussein raja yang pertama dan terakhir Singapura jadi syair ini mengambarkan dengan begitu berani pengarangnya apa ini konflik yang berlaku di istana di mana raja Hussein pada ketika itu digambarkan membiarkan isterinya melakukan hubungan sulit dengan pembesarnya sendiri dan sampai satu tahap dia telah membenarkan pembesar itu berkahwin dengan anaknya untuk membenarkan hubungan sulit isteri dan kekasih gelap itu berterusan sampai macam itu jadi ini pada tahun 1835 maknanya senarai-senarai syair ini yang menggambarkan perkara yang berlaku berpijak di bumi nyata penuh dengan kritikan penuh menggunakan bahasa-bahasa ada yang bahasa kasar ini semua telah berlaku sebelum Abdullah Munshi tulis autobiografinya pada tahun 1843 jadi bagaimana kita nak kata Abdullah Munshi itu sebagai kemodenan kemodenan dalam sastra yang memaparkan bahasa dan budaya Melayu di dalamnya sedangkan genre syair telah terlebih dahulu mendahului Abdullah Munshi jadi bila kita bercakap tentang modern ada dua unsur yang sangat penting yang dilabel kepada Abdullah Munshi iaitu realisme dan individualisme ini antara unsur yang dikatakan tidak ada dalam karya sastra tradisional karya tradisional tidak ada tetapi ada dalam karya modern yang diperkenalkan oleh Abdullah Munshi realisme dan individualisme jadi sebab itu saya kata ironi kerana bila kita kata realisme dan individualisme ada dalam lima karya yang dinyatakan ini apakah ada ciri-ciri dalam realisme dan individualisme yang dikaitkan dengan Abdullah Munshi bila kita berkata tentang realisme sebenarnya lebih kepada apa yang ditulis itu logik maknanya mesi peristiwa yang berlaku sehari-hari ataupun peristiwa semasa maknanya peristiwa yang memang berlaku pada waktu tertentu ataupun pada waktu itu bertijak di bumi nyata ini yang dikatakan sebagai kemodenan sasra Abdullah Munshi kemudian tidak ada lagi unsur kurafat tidak ada lagi itu adalah ciri yang mendefinisikan realisme Abdullah Munshi kemudian lagi satu individual maknanya kalau kita tengok masyarakat Melayu dulu kita adalah masyarakat Melayu saya kira bukan sahaja masyarakat Melayu sahaja masyarakat mana-mana dia rumpun Nusantara ini kita ada semangat dipanggil sebagai semangat kerjasama semangat kekitaan kita tidak ada semangat individual semangat individual ini sebenarnya diwarisi oleh barat kesan daripada revolusi perindustrian di mana pada masa itu masyarakat ramai yang hidup dalam peperangan hidup dalam tidak cukup makan kemiskinan jadi perkara-perkara ini yang membentuk sikap individualisme sebab itu orang-orang masyarakat dirantau ini kita tidak ada masyarakat yang berbentuk individual sebab itu pepatah Melayu ada kata cubit peha kiri peha kanan terasa kita tak ada individual modern yang dibawa oleh barat menerusi individualisme ini yang bentuk pemikiran kita ada individualisme sebelum ini tidak ada masyarakat pada waktu tradisional itu memang sentiasa bekerjasama dalam semua segi jadi individualisme yang dikatakan kepada Abdullah Monshi ini menekankan kepada dua aspek maknanya karya itu kalau nak digelas sebagai modern dia perlu pengarangnya itu ada pandangan individual dia boleh cakap apa saja maknanya dia boleh menggunakan bahasa yang dia nak cakap dia tak tidak terkekang tidak boleh guna bahasa estetika sahaja bahasa-bahasa sastra tak semestinya dia boleh menggunakan bahasa sehari-hari bahasa yang dicakap sehari-hari dia boleh masukkan lepas itu dia boleh mengkritik tanpa mengira status dia boleh kritik raja dia boleh kritik pembesar dia bebas tidak ada naungan siapa-siapa kemudian dia dengan berani menggunakan ganti diri-diri pertama maknanya ini sesuatu yang sangat berbeza dengan kita panggil konsep kepengarangan masyarakat Melayu tradisional orang-orang Melayu dia seperti yang saya nyatakan tadi mereka tidak ada konsep ini karya dia bila dia kata saya bila dia kata hamba bila dia kata contohnya rahimah itu maknanya karya dia sedangkan karya itu milik masyarakat dan milik raja dia tak berhak untuk tulis nama di dalam itu tapi bila kemodenan barat ini menerusi individualisme pengarang perlu meletakkan dirinya di dalam karya saya hamba ataupun meletakkan namanya sendiri dalam karya itu kesan daripada individualisme dan yang kedua penolakan kepada autoriti institusi maknanya tidak ada institusi yang boleh mengawal kita dalam mengarang tak boleh buat ni tak boleh buat ni kena buat tu kena buat ni tak ada dia bebas itu adalah kemodenan Abla Munshi yang dibikin oleh barat itu saya kata kat tadi saya kata bila kita kata Abla Munshi yang pembawa kemodenan sebenarnya irony yang saya nak kata kat sini masyarakat Melayu dah modern lebih awal kalau kita tengok dalam perang mengkasar realisme ini dah ada contohnya apabila pengarang Encik Amin ini menggambarkan beberapa jenis ada banyaklah persiwa-persiwa yang berlaku dan salah satu persiwa yang digambarkan dalam syair dalam bentuk syair bukan dalam bentuk perusaha dalam bentuk syair jadi hebatnya pengarang ini dia boleh menggambarkan apakah jenis meriam yang digunakan oleh masyarakat Makassar pada waktu itu dalam usaha untuk berlawan dengan Belanda dia ada meriam kinaung ada meriam kilat fajar ada meriam anggara ada meriam sikembang ada meriam barat laut tetapi dituturkan menggunakan bahasa yang sangat puitis di dalam karya syair perang mengkasa ini ini menggambarkan bahawa pengarang ini dia bukan bukan maksudnya berimajinasi apa yang digambarkan ini telah ditulis oleh beberapa sajana Belanda yang mengatakan memang berlaku saya tak nyatakan dalam slide ini tetapi dalam kajian saya dia mengatakan bahawa sajana Belanda mengakui bahawa masyarakat Makassar pada waktu itu sangat sukar ditumpaskan sebab itu peperangan itu mengambil masa 4 tahun 4 ke 5 tahun untuk mengalahkan Makassar Belanda mengambil masa yang sangat lama untuk mengalahkan Makassar dalam menangani Belanda jadi ini yang digambarkan dalam sajana perang mengkasar satu-satu secara puitis oleh pengarang jadi maknanya bukan namunsi sebelum itu kita dah modern ok sajana kerajaan Bima sajana kerajaan Bima ini yang menariknya adalah paparan letusan gunung berapi Tambora pada tahun 1815 gunung berapi Tambora itu kalau nak diikutkan kan memang gunung berapi yang terbesar sekarang ni berlaku banyak gunung berapi di Indonesia tidak menyamai kehebatan letusan gunung Tambora itu di Sumbawa kerana pada waktu itu hebatnya asap yang keluar daripada volcano itu mempengaruhi musim sejuk di barat musim sejuk di barat penuh dengan maksudnya gelap kesan daripada asap yang banyak berkumpul akibat daripada gunung Tambora itu maknanya kalau di barat itu mereka namakan sebagai the longest winter maknanya winter yang mereka alami itu sangat lama dan sangat suram maknanya peredaran asap volcano itu sampai ke mereka dengan mengorbankan kalau kita tengok dalam laporan-laporan sajana begitu ramai yang terkorban hasil daripada letusan gunung berapi Tambora ini mengalah sangat ramai dan dalam kerajaan Bima dinyatakan bahawa dia kata laparlah orang sekaliannya lapar itu terlalu sangat tanah Bima hangus semua padi jadi ini digambarkan dalam The Asiatic Journal bagaimana kesan daripada letusan gunung Tambora itu yang menyebabkan habis Pulau Sumbawa itu penduduknya mati habis semua dan kesannya diambil masa kalau tak silap saya sampai 15 tahun barulah pulau itu boleh berfungsi semula dan kesannya bukan sahaja kepada pulau Sumbawa tetapi juga pulau sekelilingnya sehingga ke seluruh Asia Tenggara dan Barat juga menerima tempias daripada letusan gunung Tambora ini jadi maknanya bila saya kaji tentang letusan gunung Tambora ini didapati pengarangnya memang bercakap perkara yang benar dia tidak ada memasukkan unsur-unsur supernatural dia buat-buat cerita dia dalam itu tidak ada semuanya itu dibuktikan secara saintifik oleh laporan-laporan kolonial laporan-laporan pedagang yang ada pada waktu itu juga pada waktu maksud saya selepas peristiwa itu ok ok seterusnya ada masa lagi moderator masa ini sudah ada lagi masih ada sekitar lima minit baik ok seterusnya individualisme yang saya katakan tadi yang menyebabkan ciri kemodernan Abla Munshi adalah mengkritik tanpa mengkira status yang ini kita tengok dalam melayu saya teguh berabur dinyatakan bahawa banyak perkataan-perkataan yang sangat telus sangat ikhlas penggunaan perkataan keling kalau di Malaysia tidak boleh menggunakan perkataan keling tapi bagi market tradisional bila kita kata keling itu adalah mereka yang berasal daripada tanah besar India maknanya ini dinyatakan secara jujur oleh pengarangnya hatta beberapa dianui keling hatta beberapa dianui keling itu maknanya beberapa kali bersenggama beberapa kali berzina dengan perbuatan berzina itu berlaku beberapa kali jadi kalau kita tengok masyarakat Melayu dulu dia mana dia cakap perkara-perkara tentang zina tentang perkara-perkara yang ya romantik-romantik duduk berapat kemudian empat bulan bunting perkara-perkara yang tidak ada tapi di dalam Syair Tengku Berabu bercakap tentang raja bercakap tentang pemaisurinya yang curang tetapi dinyatakan oleh pengarangnya jangan sangat berani sedangkan Syair Tengku Berabu ini ditulis pada tahun 1835 lebih awal daripada dalam manusia ok Syair Perang Mengkasar individualisme ini saya kata tadi ganti nama diri pertama maknanya kalau pada zaman itu pengarangnya tak berani nak menyebut nama sendiri tapi bagi Syair Perang Mengkasar pada abad yang ke-17 sudah ada pengarangnya menulis nama ini sendiri Encik Amin Encik Amin Encik Amin orang yang bijak Encik Amin ini sebenarnya bersanggahan dengan sikap seorang Melayu saya kira sikap masyarakat Nusantara juga kita tidak tidak biasa untuk membesarkan diri untuk mengangkat diri tetapi bagi pengarang ini sangat berani sebab itu bila kita kata modern Nushi Syair Perang Mengkasar abad yang ke-17 dah lebih awal dah lebih mahu macam mana kita nak cakap ini pun sama juga penggunaan bahasa pasar yang sangat hebat dalam Syair Tengku Perabu ini maksudnya mencarut-carut cakap bahasa yang kasar semua memang ada dah digunakan jadi apa yang saya boleh rumuskan di sini saya nak kata bahawa Islam telah membawa semangat rasionalisme dan inteleksualisme bagi masyarakat di alam Melayu terutamanya dan bahasa dan budaya Melayu yang terakam dalam hasil sasra sebenarnya dapat dirumuskan telah modern terlebih dahulu daripada Barat yang datang memperkenalkan kemodernan Universiti Abdullah Munshi tidak dinafikan selepas Abdullah Munshi itu 50 tahun selepas kematian dia barulah berkembang genre autobiografi biografi novel tidak dinafikan selepas 50 tahun kematian Abdullah Munshi maknanya Abdullah Munshi meninggal pada tahun sekitar 1848 50 macam itu selepas itu baru berkembang genre-genre autobiografi biografi novel tidak dinafikan tapi bila kita berbicara tentang modern sebenarnya masyarakat di alam Melayu ini telah terlebih modern mendahului Abdullah Munshi yang dibikin yang dibuat oleh Rat ok sebab saya yang tengok tadi Dr. Rusdia kemudian kita punya moderator juga berpantun-pantun jadi saya pun mahu bersyair ya syair lah sebab ini sasa tradisional kan tekatlah kering ok petua lama jangan dilupa banyak pedoman hidup sejahtera semoga jumpa di lain masa salah dan silap ampun ku pinta assalamualaikum dan terima kasih semua terima kasih bapak-bapak dan bapak-ibu luar biasa luar biasa sekali presentasi atau sejian akademik dari pembicara kita pada hari ini kita seperti dibawa ke masa lalu begitu ya ke kehidupan animisme lalu ke hidup Buddha ke dunia Islam kolonialisme sampai modern sangat holistik luar biasa terima kasih dokter Rahimah dan atas penjelasan atau paparan yang sangat menarik kita belum berhenti di sini banyak pertanyaan dari peserta dari para hadiri yang bergabung di sini saya izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Syah Fitri dari Universitas Indra Prasata Jakarta Ibu Dokter Rahimah negara boleh maju tetapi adab harus tetap dijalankan atau dijaga khususnya sebagaimana Melayu yang di dalamnya terdapat aturan yang indah yang manusia sebaiknya laksanakan pertanyaan saya apakah alam Melayu beserta isinya dapat mempertahankan budaya sopan santun ini untuk selamanya terima kasih ibu apa ini bapak Syah Fitri terima kasih perlukan maksudnya kita sebagai masyarakat di Nusantara alam Melayu ini menjaga adab kerana kalau kita tengok sekarang ini modern kita kata modern sebenarnya adalah satu istilah yang membawa kepada tidak mempercayai Tuhan membebaskan diri daripada sebarang unsur sakral itu sebenarnya modern kalau kita tengok orang barat mereka tidak percaya Tuhan mereka tidak percaya kepada benda-benda perkara-perkara supernatural mereka tidak percaya kan kerana mereka telah menganggap bila modern itu fikirannya hanya perlu kepada perkara yang mereka nampak menggunakan pacar indera saja yang lain daripada itu mereka tak nak tahu sebab itu mereka tidak percaya adanya Tuhan maksudnya mengasingkan diri maknanya untuk mencapai kemajuan itu perlu meninggalkan isu-isu ketuhanan ini mereka memisahkan bukan seperti orang Melayu ataupun di alam masyarakat di alam Nusantara ini mereka kita menganggap Tuhan itu adalah dalam kehidupan kita it's the way of life agama is the way of life tidak kira Islam ke Kristian ke maknanya agama itu the way of life berbeza dengan orang Barat jadi bila kita bercakap tentang adab masyarakat Nusantara kita rasa macam sebenarnya itu yang perlu kita tangani sekarang sekarang ini Barat telah memperkenalkan kita macam-macam dengan TikTok apa lagi YouTube Instagram apa kan jadi perkara-perkara itu mengajar generasi muda ini lupa adabnya lupa akhlak yang sebenar sebagai masyarakat yang mendiami Nusantara ini dah lupa dah boleh-boleh hilang jadi peranan kita sebenarnya sebagai ibu bapa sebagai pembimbing kepada generasi muda untuk membawa mereka supaya mengenal apakah dia adab yang perlu dimiliki oleh kita sebagai penduduk di Nusantara ini saya suka nak pengalaman saya di Jepun kan saya rasa para ibu bapak-bapak juga pernah pergi ke Jepun saya sangat hormat dengan orang Jepun mereka dengan agamanya tetapi mereka tidak mereka tidak kata itu adab tetapi mereka kata itu sebagai tata cara kehidupan sivik perangai yang positif jadi bila sampai ke Jepun itu saya tengok saya rasa malu dengan diri saya saya seorang Islam saya seorang Melayu tetapi orang Jepun itu sangat jelas ketimurannya tunduk Arigato Gozaimasu lepas itu macam-macam lah dia cakap kan tunduk-tunduk saya rasa malu MasyaAllah pada diri saya sebagai seorang Melayu sebagai seorang Islam saya malu jadi maknanya bila kita bercakap tentang adab dengan menangani isu globalisasi yang berlaku sekarang ni kita sebenarnya lebih kepada peranan ibu bapa ibu bapalah kita itu saja yang boleh kita kawal anak-anak supaya secara bijaksana mengalami globalisasi yang sangat hebat sekarang ini untuk mengekalkan adab itu saja lah Pak terima kasih ibu Dr. Rahimah jawabannya ibu Syafitri bertepuk tangan dan danya puas benar-benar menjawab ibu Syafitri dari Universitas Jenderal Pasar lalu kita beralih ke ibu Devi Tenas F&B menulis dalam bukunya bahwa masyarakat Melayu identik dengan Islam lalu bagaimana dengan masyarakat Melayu pedalaman yang disampaikan oleh ibu membicarakan bahwa mereka memiliki keyakinan animisme apakah mereka juga dianggap sebagai masyarakat Melayu apa tadi Pak ulang balik Pak ibu mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam namun bagaimana dengan masyarakat pedalaman masyarakat Melayu pedalaman yang memiliki keyakinan animisme apakah mereka juga dianggap sebagai masyarakat Melayu baik ya terima kasih siapa yang bertanya tadi Pak dari ibu Devi Fauzia Devi Fauzia Devi Fauzia ibu jadi soalannya sangat menarik bagaimana bila kita kata Islam bila kita kata Melayu dia masih beragama Islam sedangkan bila kita lihat bagi masyarakat di pedalaman masih lagi mengamalkan percara agama animisme sebenarnya bila kita berkata tentang animisme ini bukan sahaja di pedalaman kita di bandar-bandar ini di kota-kota juga masih lagi mengamalkannya jadi maknanya kita perkara-perkara ini memang sukar untuk diatasi kecuali ada usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah untuk memberi pemahaman yang lebih lanjut kepada mereka yang mendiami perjalaman-perjalaman ini dan memperkukuhkan apa yang kefahaman agama itu bagi masyarakat yang ada di kota-kota kita tak boleh kata orang bandar sahaja yang orang kampung animisme orang bandar sudah sepenuhnya Islam tidak keadaannya sama sahaja ya maksudnya kita sebab itu dalam saya tak saya pasti dalam masyarakat lain tetapi dalam masyarakat Melayu rasanya sama je lah ya kita ada satu dipanggil sebagai cubit pehe kiri pehe kanan terasa kita cakna cakna kan kita ambil kesah kalau kita tengok ya maknanya kita jiran kita ke jantung-tangga kita yang yang masih lagi tersasar daripada akidahnya kita perlu maksudnya mengambil tindakan secara berhikmah jangan tegur secara yang boleh menjatuhkan maruahnya secara berhikmah yang tak langsung boleh membetulkan jiran ke sahabat kita ke dasar Islam yang sebenar insyaAllah itu memang susah nak lakukan tapi kita cuba insyaAllah Ibu Desi apakah sudah terjawab pertanyaan ini di Malaysia juga masih ramai masih ramai kalau kita tengok dekat pendat pedalaman masih ramai yang mengamalkan anamisme dan kadang-kadang di bandar juga bila mereka mahukan sesuatu perlu pergi ke pedalaman untuk mendapatkan khidmat-khidmat daripada pengamal-pengamal tertentu masih ada itu masih berlaku bandar itu kota ya 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 kota ya betul di kota ke di perjalaman ke sama saja maknanya masih lagi berlaku jadi maknanya kita sendiri laku ya sendiri ibu yang sama-sama untuk secara berhikmah membawa sahabat-sahabat ini terima kasih terima kasih terima kasih ibu Devin untuk pertanyaannya ibu dokter emang masih ada satu dari ibu Imelda ibu Imelda dari badan riset BRIM pertanyaannya adalah apabila agama dikukuhkan secara politis di alam Melayu apa yang dilakukan oleh pemimpin Melayu untuk agama-agama minoritas apakah kemudian agama yang umumnya dianut orang Melayu ini tidak berkembang atau perkembangan seperti apa yang terjadi di dalam masyarakat dalam konteks sekarang ketika raja-raja Melayu tidak lagi berjaya apakah orang Melayu yang beralih keyakinan masih dapat disebut sebagai orang Melayu bagus itu soalannya itu sangat mencabar benda saya ada ibu Melda ada di sini saya ada tapi saya membuka video saya selamat 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 ibu Melda soalnya sangat bagus saya tak nafikan Islam itu datang bersama dengan politik maksudnya dalam usaha untuk memberi masyarakat supaya menganut agama Islam unsur politik itu perlu ada tetapi secara berhikmah untuk mengembangkan Islam itu kepada seluruh masyarakat sekarang ini yang menjadi persoalan bagaimana dengan penduduk minoritas nasib minoritas bila berlaku Islam ini penyebaran Islam jika saya ambil dalam konteks alam Melayu sebab itu bila Islam berkembang di alam Melayu mereka agama Islam tidak menghapuskan kepercayaan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat maknanya beberapa adat percara adat yang ada dalam masyarakat Melayu itu masih lagi boleh diteruskan selagi tidak melanggar akidah maknanya dia tidak terus dibuang contohnya seperti bila kita nak masuk rumah baru kalau ikut agama Islam dia sekadar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tetapi di Malaysia kita maksudnya selain daripada bacaan-bacaan Al-Quran itu upacara-upacara yang dianggap boleh tidak melanggar akidah masih lagi dibenarkan contohnya seperti sekiranya berlaku kelahiran dalam masyarakat dalam keluarga itu upacara dipanggil sebagai upacara berendoy berendoy maknanya kita apa ni upacara untuk mengalukan kehadiran orang baru jadi beberapa budaya Melayu yang diamalkan sejak sebelum Islam lagi tidak melanggar akidah masih lagi dibenarkan jadi persoalannya bagaimana dengan minoritas minoritas dalam konteks alam Melayu ini saya kira lebih menjurus kepada pada waktu itu orang China dan India kerana orang Melayu pada waktu itu sebab itu orang Melayu dia tak boleh lari daripada raja dia raja Islam rakyat pun semua Islam dia tak lari daripada raja dia tak boleh mengalut agama yang lain daripada raja dia mungkin bila dikatakan sebagai minoritas itu adalah kawan pendatang yang datang sama ada China India yang itu memang tidak diganggu agamanya kerana dalam Islam kita percaya bahawa kita perlu menghormati agama-agama daripada masyarakat yang lain macam itulah kiranya ibu minta maaf ibu sempurna jawapannya ya terima kasih mohon maaf ni suara saya mengemas ternyata terima kasih informasinya ada Bapak Dedy Suheri silahkan Bapak menunjukkan langkah silahkan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada ibu ibu terima kasih Pak Sukma Setian yang sudah memberikan waktu ke saya apa terima kasih Alhamdulillah banyak paparan yang menarik dan sangat informatif yang disampaikan oleh Bu Doktor Rahimah Hamdan saya Dedy Suheri dari Langsa Aceh Alhamdulillah tadi ibu sudah banyak memaparkan tentang sosok Pansuri dan si Abdurrahman Singkili Alhamdulillah bertepatan kedua sosok ulama ini sangat ya sangat inspiratif di masyarakat Aceh di tempat kami apalagi sekarang itu Abdurrahman Singkili itu di ini sebentar kan suatu nama untuk sekolah tinggi agama Islam ibu pembimbingnya Carmilla iya sama serus nanti kenapa serus nanti hari maaf tadi kanong kalau pencet Pak Dedy ini warna serta silahkan Pak Dedy iya Pak oke jadi ibu kalau menurut saya bahwasannya ya bahwasannya sastra memiliki peran yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan dan juga dalam pembentukan kebudayaan ya ibu ya khususnya tadi di Malaysia sendiri dan begitu juga ya di negara-negara serumpun Indonesia kemudian Malaysia dan Singapura serta daerah Malaysia misalnya di bagian selatan bu ya dari Patani itu ya betul jadi kita ibaratkan bu bahwasannya sastra itu ibarat api dengan panasnya dan ibarat kapas dengan kainnya ya jadi pertanyaan saya untuk Buruk Rahimah Hamdan sejauh mana posisi dan peranan sastrawan maksudnya yang ada di Malaysia dalam pembentukan kebudayaan Malaysia itu sendiri itu yang pertama yang kedua apa pendapat Bu Dr. Rahimah terhadap kritik sastra yang sekarang diklaim mengalami krisis oke yang kedua yang ketiga apa hubungan sastra dengan konteks perkembangan masyarakat khususnya di di Malaysia mungkin itu saja Bu dari saya ya terima kasih Bu Assalamualaikum Allah Wabarakatuh ya terima kasih Pak Deddy ya jadi bila kita bercakap tentang sastra ya sastra itu sebenarnya sebab itu masyarakat zaman tradisional menggunakan sastra itu untuk menyampaikan luahan fikirannya kan akal budi apa yang mereka sampaikan itu daripada pancaran akal dan budi yang diluahkan dalam karya-karya sastra jadi dengan katanya peranan sastra itu memang untuk membentukkan kebudayaan untuk maksudnya sebab sastra itu dia membentuk jati diri seseorang jadi bila saya nak kata apa yang berlaku di Malaysia ya di Malaysia pada ketika ini sebenarnya sastra itu merupakan satu kita katakan cabaran menempuh cabaran kerana Malaysia sekarang dalam dalam keadaan mengejar kemodenan pembangunan jadi bila dia ajar di sekolah itu lebih kepada sains dan teknologi sampai ada satu ketika sastra itu menjadi pelengkap saya dalam subjek-subjek di sekolah jadi itu hakikat yang berlaku di Malaysia sekarang sebab itu pada sekarang ini kami bertuah kerana kami memiliki Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri Dato' Ismail Sabri yang sangat mencintai bahasa dan sasra dia merupakan tokoh yang mengangkat bahasa Melayu itu sendiri dia merupakan tokoh yang memastikan di setiap sekolah itu perlu memanfaatkan pelata pelajaran sasra dalam membentuk jati diri pelajar kerana apa yang kami takutkan adalah kita membentuk kita kata kat sini manusia mesin manusia mesin maknanya dia manusia tetapi tidak ada kemanusiaannya humanitinya tidak ada itu yang ditakuti sekarang ini banyak yang melahirkan dalam scenario sekarang ini para pelajar yang pandai-pandai belajar di London belajar di Belanda belajar di berserata dunia tetapi mereka tidak kurang penerapan jati diri dalam diri itu jadi itu sekarang ini yang merupakan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha untuk memberi kefahaman jati diri kepada generasi muda dan syukurlah sekarang ini kami ada Perni Menteri yang sangat faham perkara itu kami sedang tangani supaya generasi baru ini generasi Z ini dia tahu siapa dia itu yang bahayanya Pak bila dia tak tahu siapa dia dia pergi ke mana-mana dia akan jadi masyarakat itu itu yang kita takut kan jadi sekarang ini kita sedang memperbarui sukatan pelajaran di sekolah supaya lebih menerapkan unsur kemanusiaan ini memang mencabar tapi itulah hakikatnya di Malaysia sekarang kemudian tadi Bapak kata apa tadi peranan sasrawan apa tadi sasrawan perkembangan masyarakat dalam diri Malaysia ini kita masih lagi maksudnya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka setiap tahun akan menobatkan seorang sasrawan sasrawan negara sama ada lelaki atau wanita yang mana layak sebab itu di Malaysia sekarang ini kita ada satu konsep di setiap institut pengajian tinggi ada satu sasrawan yang bertanggungjawab macam di UPM kita ada ibu Profesor Siti Zainon Ismail Siti Zainon Ismail dia sangat terkenal di Aceh itu dengan gelaran Tengkunyak Fakhinah kan jadi itu memang sekarang ini diterapkan di Malaysia di setiap institut pengajian tinggi di universiti itu ada seorang sasrawan yang perlu berperanan membentuk mengembangkan sastra di institut pengajian tinggi itu yang berlaku sekarang Pak di Malaysia dan Alhamdulillah dengan adanya usaha-usaha ini walaupun para pelajar sibuk mengambil pelajaran sains teknologi semua tetapi elemen sastra elemen budaya itu kita cuba untuk bawa bersama mereka itu sajalah perkabaran dari negara jiran terima kasih Bagaimana Ibu Bapak Dedy sudah terjawabkah sudah Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sebagai rekomendasi untuk daerah kita juga Ibu Dr. Rahima mungkin satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita kembalikan kepada pembawa acara ada satu pertanyaan yang masuk ini sepertinya beliau salah ini ya salah kirim pesannya dari Bapak Budi saya secara pribadi Ibu Dr. Rahima mohon dijelaskan kolonialisasi seperti yang Ibu katakan berorientasi pada konten lalu bagaimana reaksi sastrawan pada saat itu dan apa efeknya pada tatanan bahasa dan sastra di masanya apakah lebih scientific atau seperti apa maknanya kolonialisasi apa tadi berorientasi kan apa ya pada konten ya konten pada isi jadi peranan sastrawan ada juga pertanyaan di chat oh ya bagaimana peranan sastrawan pada ketika itu ya apakah bagaimana reaksinya juga terhadap pengaruh kolonialisme seperti ini baik-baik ok faham ok sebenarnya memang betul ya kolonialisasi mereka mereka nak kita kata merelevankan dia nak masuk di alam di Nusantara di alam Melayu ini mereka perlu perkenalkan sesuatu supaya masyarakat jajahan merasa kepentingan adanya fungsi yang dibawa oleh mereka dengan kedatangan mereka ke alam ini kan jadi dengan kedatangan kolonial macam di Malaysia ini kedatangan Inggeris dia telah memperkenalkan satu konsep baru dalam sastra jika orang Melayu dulu faham bahasa kena metafora penuh dengan estetika itu karya sastra isi yang bermanfaat itu nombor dua kan yang pertama bahasanya dulu tetapi bagi orang Barat dia disebaliknya jadi bila mereka datang dengan memperkenalkan konsep baru dalam sastra ini memang orang Melayu ramai yang membangkang ramai yang tak suka kerana ini bukan jiwa kami jiwa orang Melayu jiwa orang Nusantara adalah melukiskan melakar mengarang perkara-perkara yang penuh estetika itu adalah karya sastra bahasa diutamakan bahasa yang estetika tetapi bila Barat datang mereka memperkenalkan perkara-perkara yang 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 lain ini memang mendapat bangkangan daripada para pengarang sastrawan-sastrawan Melayu pada waktu itu sebab itu mereka mempunyai kemodenan Barat sebab itu Barat memilih individu yang dikatakan bukan Melayu betul yang Bila Munshi bukan Melayu betul dia berdarah campuran India India dan Arab dia bukan Melayu betul bila dia bukan Melayu betul maka dia bebas untuk menyuarakan apa saja yang dibikin oleh Barat yang dibawa oleh Barat itu terima kasih Dr. Rahimah satu lagi mungkin dari Ibu Syahfitri Purnama ini pertanyaannya mungkin perlu kajian khusus ya di kota Medan yang jumlah penduduknya nomor tiga terbesar di Indonesia ada kota yang ada kota wilayah kecil yang namanya Belawan distrik Belawan yang masih menggunakan bahasa Melayu persis sama seperti yang Ibu Rahman gunakan pertanyaannya mengapa hanya mengapa bisa terjadi gitu ya mungkin ya fenomena seperti itu dimana di wilayah itu saja yang masih menggunakan bahasa Melayu sedangkan di daerah lain tidak begitu jadi mungkin ya perkara-perkara yang itu mungkin kita memang betul ya moderator kita kena buat kajian lagi kenapa di kawasan yang penuturnya masih lagi ada maksudnya satu wilayah kecil yang menuturkan bahasa Melayu jadi ini sama juga seperti di Makassar pada abad yang ke-17 mungkin akibat perkembangan Melaka sebagai pusat ilmu pada abad ke-15 menyebabkan Makassar ditulis karyanya dalam karya tentang syairnya dalam bahasa Melayu jadi maksudnya dalam konteks itu mungkin sebab hubungan baik itu menyebabkan Makassar dan Melaka satu antero rantau ini menggunakan bahasa Melayu tapi dalam konteks Medan ini saya kira mungkin ada faktor-faktor tertentulah penghijrahan ke ada ya sama juga di di Pulau Pinang kita ada satu kampung Yahudi Yahudi kampung Yahudi di Pulau Pinang dan Melaka ada satu kampung Yahudi yang jus ya yang tak pernah digembar-gemburkan yang mereka ada sekolah Yahudi mereka ada kampungnya sendiri memang ada tapi tidak dimaklumkan jadi mungkin sama juga keadaan dengan di Medan ini ada kelompok tentu yang masih mengamalkan bahasa Melayu pada sekitarnya sudah berbahasa Indonesia dan lain mungkin kena buat kajian lah Ibu Syafitri ni boleh dibuat bersama nanti Dr. Raiman nanti bisa mengundang Ibu untuk kemerihan kebetulan saya juga di Medan sebenarnya di sana saya kenal sekali ada di Belawan memang seperti itu memang perlu kajian khusus untuk mengatasi perkaitan demografi begitu Ibu Syafitri terima kasih terima kasih sama-sama Ibu kita kena pergi Ibu Kampung saya lah Teguh orang Medan oh Masya Allah mungkin terakhir ya Ibu Emma Ibu Emma mungkin terakhir ini Bapak Ibu mengingat waktu juga sangat terbatas Ibu Emma silahkan Ibu baik I have a question I address to Ibu Ibu Ima our keynote speaker for today I'm curious to know about your third or fourth slideshow PowerPoint just before you mention about the special vocabulary that forbidden to use for ordinary people and then the king such as you mentioned that before suntup if I didn't make mistake so what about from now on when you like to talking about the modern history and the old history if ordinary people who have reaching out would like to celebrate perhaps such as their son or daughter wedding ceremony and then the announcer announce that to the audience that well please now we enter to the session suntup so nikmati your suntup malam bersama so now in my country Makassar melahkan menikmati hidang yang tersedia malam ini so what do you see from now on in modern era refers to your topic that your prime minister talked about the malay language what do you think about their special vocabulary is this suntup can be used by the ordinary people or only the key border area that use the language the vocabulary I'm so sorry thank you okay thank you ibu emma for that very meaningful question saya bercakap bahasa melayu boleh ya silahkan silahkan kemudian ada beberapa lagi saya tak ingat ada lima yang tidak boleh digunakan oleh kita tetapi boleh digunakan oleh raja sahaja jika kita guna menyalahi boleh dihukum seberat beratnya itu pada zaman tradisional tapi sebab sekarang ni kita dah berada di zaman modern saya kira bahasa bahasa lima itu sudah menjadi bahasa biasa kan beta nama anakku beta arjunaku apa-apalah mari kita santap bersama itu semua biasa kita pakai sekarang tidak ada undang-undang yang kata salah ini kena hukum kerana ini perkataan sultan sahaja tak ada boleh pakai sekarang ni sebab tu adalah modern dia telah menutup ataupun menghapuskan semua pegangan-pegangan yang selama ini dimiliki oleh sultan boleh raja boleh pakai modern telah memberi kelonggaran itu sekarang ni as a civilian as a orang biasa kita boleh gunakan bahasa-bahasa itu dengan bebas sekarang ini tidak ada pantang larang ni boleh pakai kita zaman dulu terima kasih pertanyaannya ibu ema untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini di terletak waktunya yang ada yang ingat raja ke terima kasih mungkin mungkin sambungan dari ibu ema waktu itu grup band siapa yang dari Jogja mereka bernyanyi tentang lagu celakanya itu Pak Sulaiman tak dengar habiskan celak saya lupa akhirnya sampai habis tapi kata celakanya itu bermakna lain di Malaysia mereka ganti itu karena mereka tampil di Malaysia benarkah berita itu yang sebab itu macam di Malaysia ini ada beberapa perkataan daripada Indonesia yang tidak boleh digunakan sesuka hati gampang kalau orang Indonesia gampang boleh buat itu gampang saja itu orang Malaysia kalau cakap gampang itu maksudnya lain dia lebih dirujuk kepada anak luar nikah anak gampang dia lain macam kat Malaysia lain maknanya gampang itu boleh buat kan tapi kalau Malaysia gampang itu dah maknanya lain sama juga perkataan bisa aku bisa membuatnya bisa kalau di Malaysia bisa itu maksudnya daripada pular bisa pular dia lain lain nasi ular itu kami panggil bisa jadi perkara-perkara maksudnya sebab itulah saya kalau nak pergi ke Indonesia saya kena banyak belajar bahasa supaya saya tidak menyalahi perbanderaan kata masyarakat Indonesia nanti mengundang kecil hati kan menarik menarik membutuhkan betul tak membutuhkan maksudnya apa itu ya Pak membutuhkan itu membutuhkan memerlukan membutuhkan itu kalau orang Malaysia macam mencarut Pak mencarut cakap maknanya lain sepertinya bisa dilahirkan dari alti ini bisa melahirkan satu daftar istilah yang perlu dipahamkan kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia tentang list-list ini yang bisa misunderstanding ya luar biasa saya terserah ke alti kalau bagaimana nantinya perlu diput kajian di kantor di kantor mungkin kepada Pak bisa untuk membantu mute untuk partisipan yang begitu ya atau ya baik cukup ya Bapak MC kita sekaligus sekaligus penanya terakhir ini tadi Dr. Rahimah meminta barangkali ada yang ingin bersyair di akhir acara sebelum kita tutup orang Indonesia lagi hebat lagi hebat menyanyi lagi hebat bersyair Ibu Ibu Dr. Rustia mungkin atau Bapak Dr. Hagrazi sebagai Ketua Penitia jika ingin bersyair mungkin sudah ya baik kalau begitu terima kasih banyak Ibu Dr. Rahimah Hamdan atas waktu dan kesempatannya mengusyaratkan ya memberikan wawasan yang luas sekali terhadap pertumbangan sastra Melayu dari jaman animisme sampai modern sekarang ini luar biasa bermanfaat semoga juga kegiatan ini dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta kita hadirin pada loka karya kita pada kali ini Bapak Ibu demikianlah hasil diskusi kita pada loka karya ALTI edisi kali ini juga ingin mengingatkan bahwa loka karya ini insya Allah akan diadakan setiap bulannya oleh ALTI jadi mari kita bergabung membesarkan asosiasi kita ini asosiasi lingusik kelapan Indonesia untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Dr. Hai Razi ataupun Ibu Rusdia sebagai badan penerus harian dari ALTI demikian dari kami terima kasih sekali lagi kepada pembicara Ibu Dr. Rahimah Hamdan saya kembalikan juga kewara Bapak Sulaiman Boti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Rahimah jumpa lagi Julie jumpa lagi Julie oke insya Allah masih ada acara penyerahan sertifikat jumpa lagi Pak mohon ya Pak Ir silahkan untuk mengatur bagaimana sudah siap Pak Ketua Panitia oke ya silahkan Pak terima kasih atas nama Ketua Panitia terima kasih kepada Pak MC Pak Dr. Sulaiman Boti Pak Setia dan terutama narasumber kita Dr. Rahimah Hamdan yang telah mengisi acara workshop serial workshop kita untuk itu atas nama Panitia kami hanya memberikan penghargaan berupa sertifikat untuk pertama untuk narasumber kita Ibu Dr. Rahimah Hamdan untuk sementara Ibu Dr. Rahimah Hamdan kita visualisasi lewat zoom file-nya kita kirim kemudian yang kedua untuk moderator kita Pak Sisiang terima kasih atas kembangan waktu untuk memandu acara workshop kali ini sama juga Pak Sukma Septyan untuk sementara kami visualisasi lewat terima kasih atas nama Panitia kembali kita akan mengadakan serial workshop kita kemungkinan September sampai kita akan ketemu di seminar internasional nantinya di bulan Oktober Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak semua Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Marilah kita sama tutup acara workshop membedah bahasa dan budaya Melayu tradisional sebagai akar bahasa dan budaya Melayu modern hamba seduh dan santap kopi hangat dengan penekuk manis maknyos Abdullah Musi pasti bahagia sangat seolah akan bermakluman karena beli Allah menjadikan kita di webinar ini merasa satu dan berbatas Universitas Putra Malaysia dan juga pemulang memadu pikir dadarkan sajiannya Malaysia serasa tak ada batas dengan Indonesia bagaimana bagian dari kelawan Terima kasih Masya Allah Sampai jumpa Isinya Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum